Sejumlah lembaga survei memberikan data terakhir sebelum pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud mendaftar ke KPU. Hasil surveinya pun berbeda, namun Anies tetap yang terbawah dari Ganjar maupun Prabowo. Lembaga survei Indonesia atau LSI mengumumkan hasil penghitungan elektabilitas periode 18 hingga 20 September 2023. Hasilnya, Prabowo unggul 34 persen, disusul Ganjar 30,4 persen. Kemudian Anies 22 persen. Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 13,6 persen. Sementara itu, menurut lembaga survei indikator politik periode 25 Agustus hingga 3 September 2023, Ganjar justru jadi yang teratas. Politisi PDIP ini unggul 37,4 persen, disusul Prabowo 33 persen, dan Anies 21,5 persen. Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 8,2 persen.